Intro Nama saya Yanni, saya berasal dari Mojoketok Usaha saya bergerak di bidang sulam pita Nama usahanya adalah Yanni Ribbon Art Ini adalah pameran pertama saya bersama Ciputra Ini sangat menyenangkan Saya nyesel kenapa saya tidak ikut pameran yang pertama kemarin Di sini hari kedua acaranya menyenangkan Banyak musik, banyak pembeli Sesan kami dikunjungi banyak orang Dan banyak juga yang bertanya-tanya tentang sulam pita usaha saya ini Terima kasih untuk Ciputra atas kerjasamanya Semoga di lain waktu kami bisa diajak kolaborasi lagi Halo, nama saya Lairi Afidah Owner dari MB Glow Mahren Beauty Glowing Nah MB Glow ini memiliki produk skin care Ada produk whitening Ada untuk acne Bisa untuk mengatasi kulit berjerawat dan berflag Dan bisa membuat wajah kita menjadi glowing Kesan saya selama mengikuti kegiatan Modis ini Modified Design Thinking Ini membuat saya lebih mudah untuk menciptakan atau mengembangkan produk-produk baru Dan selama mengikuti Modis atau KDRK ini Saya telah menghasilkan empat macam produk baru Yaitu facial wash, body wash, cream malam, dan lip cream Itu yang berhasil saya kembangkan di dalam mengikuti program Modis ini Saya berharap program Modis ini akan terus menerus menginspirasi kami Dan membantu kami para UKM untuk tetap berkembang Dengan diadakannya acara pameran yang diselenggarakan oleh Modis ini Ini membuat lebih banyak pengunjung di booth saya Yang akan mengembangkan jaringan reseller yang telah saya bentuk Dan membuat saya bertemu dengan UKM-UKM lain Yang itu akan mendorong kami untuk saling bekerjasama Membangun bisnis bersinergi Misalnya saya butuh produk yang lainnya Ternyata di sini ada apa yang saya butuhkan Jadi saling bertemu dengan kebisnis-kebisnis lainnya Perkenalkan saya Deddy dari Citraland Riorojo CBD Saya sebagai sales marketing eksekutif Yang sedang bertugas menjaga stand di pameran Modis by Ciputra ini Nah kesan saya, saya melihat dari beberapa stand sangat luar biasa, inovatif Terutama dari UKM-UKM yang ada di Surabaya sekitarnya ini Saya lihat ada keripik ikan patin dan juga ada produk kosmetik, produk air kesehatan Macam-macam, sangat luar biasa sekali Ternyata saya baru tahu bahwa UKM-UKM yang ada di Surabaya sekitarnya ini sangat inovatif, luar biasa sekali Nah kalau harapan saya ini bahwa pameran saat seperti sekarang ini agar rutin dilakukan Karena mengapa? Karena agar pasyarakat bisa mengenal UKM-UKM ini Karena UKM-UKM ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pasyarakat pun melihat, saya ketika saya bertanya-tanya bahwa acaranya sangat meriah Bahwa acaranya itu sangat komplit produk-produknya Dan ini mungkin harapan saya kedepannya sering-sering dilakukan Mungkin bukan hanya di Royal Plaza saja Mungkin bisa ke tempat-tempat lainnya juga Untuk memperkenalkan UKM-UKM ini ke masyarakat yang luas Semoga acara modis by Universitas Jiputra ini Semakin sukses, semakin lancar dan semakin bermanfaat bagi masyarakat luas Terima kasih Baik, perkenalkan saya Prudian Sandro Salah satu judi yang mengikuti program Kedaira Eka Modis Kerjasama antara Pemendikbud dan Universitas Jiputra Saya sekarang ini mewakili dari pihak lauk Sangat mengucap syukur bisa mengikuti program ini Karena banyak pengalaman yang saya dapatkan Banyak bantuan mengenai apa yang harus saya lakukan Dan program ini cukup membantu bagaimana saya bisa mengembangkan produk dari varian abon roa Dari lauk yang memproduksi abon ikan roa itu sendiri Sehingga saat ini kita tidak hanya memiliki satu varian saja Tapi setidaknya memiliki tiga sampai empat varian Semoga acara ini bisa terus menjadi acara yang baik Membantu banyak lagi UMKM-UKM Bahkan melalui dua kali pameran ini Saya bisa mengatakan bahwa lebih banyak orang yang tahu abon ikan roa Terlebih juga abon ikan roa dari lauk roa bon ini Terima kasih untuk program Kedaira Eka Modis Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Juga dari Uni Kejahat Jiputra Halo, nama saya Adretan Saya dari Cepetan Saya menjual premix minuman untuk coklat, stroberi, dan juga coklat vanila Di Royal Plaza ini kalau saya melihat Gak seramai Royal Plaza yang sebelumnya Kalau dibandingkan dengan Royal Plaza yang bulan-bulan lalu Atau bulan sebelum PPKM ini Jadi mungkin masih belum seberapa normal Karena antusiasme masyarakat yang ada di Royal Plaza ini Biasanya datang dari antusiasme masyarakat luar kota Saya melihat masih belum adanya gairah dari luar kota untuk datang Kalau yang di CPK Papanhari Kan antusiasme-nya datang dari dalam kota Serapaya sendiri Jadi kalau kami ya mungkin agak wajar saya Kedepannya saya berharap melalui Kedaira Eka ini Saya bisa menjalin networking yang lebih baik lagi Dan juga untuk kedepannya saya juga berharap Kedaira Eka bisa mengembangkan Program ini menjadi lebih baik lagi Bukan cuma 8 UMKM tetapi mungkin bisa sampai 15 atau lebih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.